Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas rencana pemindahan Ibu Kota Negara di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah mengkaji sejumlah lokasi di dalam dan luar Pulau Jawa. Rapat terbatas yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden dihadiri jajaran Menteri Kabinet Kerja terkait dan sejumlah kepala daerah. Antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wali Kota Tangerang Selatan Ayrin Rahmidiani. Presiden Jokowi menyebut gagasan pemindahan Ibu Kota Negara sudah muncul sejak era pemerintahan Presiden pertama Soekarno. Presiden menimbang kembali siap atau tidaknya Jakarta sebagai Ibu Kota, memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis. Dengan menimbang aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan. Ada sejumlah lokasi yang dikaji pemerintah. Gagasan untuk pemindahan Ibu Kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Sampai di setiap era Presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Yang kedua, dalam membicarakan soal ini kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit. Tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global. Ibu Kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya, dan juga soal pembiayaannya. Tapi saya meyakini, insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan. Setelah rapat Kepala Bapenas, Bambang Brojonegoro menyatakan dalam rapat itu Bapenas memberikan tiga alternatif ibu kota. Yang pertama, tetap di Jakarta. Yang kedua, dalam radius 50 hingga 70 km dari Jakarta. Dan yang ketiga, di luar Jawa. Dari tiga alternatif itu, Presiden Jokowi dinyatakan memilih alternatif ketiga, yakni di luar Pulau Jawa. Alternatif ketiga adalah memindahkan ke luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia. Dan ini sudah dilakukan misalkan di Brazil, di Korea, dan juga di Kazakhstan. Artinya, pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Jadi, ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini. Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya, yang akan bicara lebih teknis.